Hai Sobat PMI, kembali lagi bersama kami di channel youtube PMI Lombok Timur Pada video kali ini, kami akan mereview bagaimana cara-cara atau langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar Di sini, kami bersama tim promosi kebersihan akan menginformasikan kepada Sobat PMI bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar Sebelum kita ke langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar, saya akan sedikit menginformasikan Kenapa penting sekali kita untuk mencuci tangan ini? Yang pertama, saat kita melakukan aktivitas, banyak sekali bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang menempel di tangan kita Untuk itu, perlu kita harus mencuci tangan Dan hal sederhana ini bisa menekan sangat signifikan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita Untuk itu, cuci tangan ini sangat penting Dan, kapan waktu kita melakukan cuci tangan? Yang pertama, sebelum kita makan dan minum Kenapa kita melakukan cuci tangan sebelum makan dan minum? Tentu, pada saat kita berkegiatan, banyak sekali kuman-kuman yang menempel di tangan kita Untuk itu, perlu kita melakukan cuci tangan yang baik dan benar Yang kedua, setelah kita memegang hewan Selanjutnya, atau bahkan pada saat kita masuk kamar mandi Melakukan hal-hal kecil di kamar mandi Karena banyak sekali kuman-kuman terdapat di kamar mandi tersebut Oke, itu dia Kenapa kita melakukan cuci tangan? Dan, Sobat PMI sudah tahu kan Kapan waktu yang tepat untuk kita melakukan cuci tangan? Oke, tanpa memperanjang lebar Langsung saja, kita saksikan Ini dia review Langkah-langkah melakukan cuci tangan yang baik dan benar Selanjutnya akan dipandu oleh rakan-rakan saya Hai, Sobat PMI Perkenalkan, saya Reni Saya Jumi Kami di sini akan mempraktikan bagaimana cara mencuci tangan dengan tujuh langkah Baik, Sobat PMI di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya Kemudian, Sobat PMI bisa langsung melihat langkahnya di belakang Langkah yang pertama adalah Basuhi kedua telapak tangan dengan air yang mengalir Kemudian, ambil sabun Lalu gosok kedua tangan secara lembut Kemudian, langkah yang kedua adalah Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian Kemudian, langkah yang ketiga adalah Jangan lupa gosok jari-jari dan selah jari secara bersih Kemudian, langkah yang keempat adalah Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengaturkannya Kemudian, langkah yang kelima adalah Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian Kemudian, langkah yang keenam adalah Letakkan kuku jari ke telapak tangan Kemudian, gosok secara perlahan Kemudian, langkah yang terakhir adalah Bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar Nah, itu dia review cara mencuci tangan yang baik dan benar Karena hidup sehat berawal dari kebiasaan yang baik dan benar Saya Muhammad Rizaldi Saya Jimi Yati Saya Reni Hardiana Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Youtube kami Bye-bye Sampai jumpa